Halo teman-teman,大家好 Balik lagi di video channel youtube aku Karena ini kita akan belajar tentang HSK 2, bab 4, part yang ke 3 Jadi bagi kalian yang belum nonton bagian yang pertama dan kedua, silahkan ditonton dulu ya Yuk, kita mulai di bagian ini dengan Belajar tentang kosa kata baru Kita mulai Di bagian yang ketiga ini, kita belajar tentang kosa kata baru lagi Yaitu Belajar kosa kata baru Ya, berikut adalah kosa kata yang akan kita bahas untuk video kali ini Yuk, kita baca bareng-bareng Ok, kita akan belajar tentang kata baru lagi Kita akan belajar tentang kata baru lagi Sekali lagi,非常, artinya sangat Sekali lagi, kita baca Ya, ini kosa kosa kata baru lagi Ya, ini kosa kata yang pertama yaitu Fei chang, artinya sangat Ya, fei chang, habis gitu kata sifatnya apa Fei chang, piaoliang, sangat cantik atau sangat indah Fei chang, kuai le, sangat bahagia Untuk fei chang, kalian yang udah belajar heng Atau jen, heng, sangat, jen, benar-benar Penggunaan dari kata fei chang itu sama persis Kayak heng Atau jen, benar-benar ya Jadi, fei chang, habis gitu Kata sifatnya apa? Artinya, sangat Fei chang, hao, sangat, bagus Fei chang, kao, sangat, tinggi Fei chang, meng, sangat, sibuk Fei chang, lei, sangat, capek Selanjutnya, fei chang ditambah dengan kata kerjanya Fei chang, si, huan, apa? Fei chang, si, huan, si, huan itu suka Sangat, suka, ngapain titik-titik Fei chang, ai Ya, ini sama kayak si, huan, fei chang, ai Misalkan, fei chang, ai Yoyong, yoyong adalah berenang Sangat suka berenang Fei chang, hui Apa, sesuatu Sangat bisa, ngapain? Fei chang, siang itu ingin Sangat ingin, apa, titik-titik Kosa kata berikutnya adalah I jing, i jing, artinya sudah I jing, titik-titik, le Ini grammar-nya ya Jadi, i jing, titik-titik, le itu artinya sudah I jing, juo, wan, le I jing, juo, wan, le Wan itu selesai Berarti sudah Selesai mengerjakan Ya, juo itu mengerjakan Wan, selesai Sudah selesai mengerjakan I jing, kei, lao, shi, le Sudah diberikan ke, guru I jing, hao, le Hao, le, itu artinya Sudah ya Ya, i jing, hao, le Berarti sudah bagus Sudah selesai Hao, le, artinya selesai I jing, tu, yuan, le Sudah keluar dari rumah sakit I jing, tu, yuan, le I jing, verb Terus, le, ditambah durasinya I jing, xue, le, yi, nian I jing, xue, le, yi, nian Xue itu artinya belajar Sudah belajar Selama satu tahun I jing, verb, le Terus, ditambah durasinya Dikasih le lagi I jing, xue, le, yi, nian Le, ya I jing, xue, le, yi, nian Le, sudah belajar Selama satu tahun Berikutnya adalah Kaisi Kaisi artinya Mulai Ya Women kaisi Pa Nah ini ada pa Berarti akhiran pa Itu artinya adalah saran Atau perintah Women kaisi pa Ayo kita Mulai Kaisi Ditambah verb Kaisi adalah film, filmnya sudah mulai bentuk negatifnya mei kai shi mei kai shi belum mulai ya kosa kata berikutnya adalah chang chang artinya adalah panjang ya ini ini kita bisa bilang chang 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 artinya adalah grid wall, tembok cina chang chang adverb ditambah chang bu chang gak panjang sangat panjang ya ini changnya ada dua tapi beda ya ini yang satunya lagi ini chang sangat panjang lihat penggunaannya sama ya ken chang kalimat tanyanya tu chang shi jian shi jian tu waktu tu chang shi jian berarti seberapa panjang waktunya atau berapa lama lai ma chong tu chang shi jian lai ma chong udah berapa lama datang ke ma chong tu chang shi jian xie ying yu berapa lama belajar bahasa inggris tu chang shi jian xie han yu udah berapa lama belajar bahasa mandarin kosa kata berikutnya adalah liang liang artinya dua ini liang ditambah dengan measure word kata measure word jadi kata satunya ya ini liang ke 儿子 ada dua anak laki-laki liang 本 书 ada dua buku liang 杯 水 dua 掌 kira liang 块 钱 ini dua ribu liang 个 电 ying ya liang 个 电 ying liang sui ya liang sui umur dua liang 个 多 yue dua bulan lebih oke sebelumnya ada 儿 儿 itu artinya juga dua ya kan bedanya apa sama liang liang digunakan untuk jumlah jadi untuk menyatakan suatu jumlah dua itu menggunakan liang disini lihat ini jumlah anaknya dua ada jumlah dua buku dua cangkir kayak gitu kalau 儿 itu digunakan untuk penomoran misalkan tanggal itu pakai 儿 habis itu nomor rumah pakai 儿 nomor telepon pakai 儿 tapi kalau liang itu untuk jumlah oke kosa kata berikutnya adalah 胖 胖 artinya adalah membantu pang pang wo i xia misalkan kayak gitu ya i xia artinya dulu atau sebentar tunggu saya bantu saya dulu 可以 pang wo i xia ma 可以 itu artinya boleh boleh kah apakah boleh bantu saya dulu 请 pang wo i xia silahkan bantu saya dulu atau mohon bantu saya dulu ya mohon please kayak gitu 请 pang wo i xia pang somebody jadi menolong siapa pang jia ren membantu keluarga pang 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 yo bantu teman pang lals bantu guru pang somebody terus do something jadi pang wo my swing kayak gitu ya pang wo tolong saya belikan air jadi pang terus seseorang habis itu ngapain selanjutnya kosa kata berikutnya adalah jie xiao jie xiao artinya adalah mengenalkan jie xiao ditambah noun jie xiao bang yo memperkenalkan teman jie xiao kong cwo memperkenalkan pekerjaan jie xiao ma chung mengenalkan macung jie xiao ini memperkenalkan atau mengenalkan indonesia jie xiao jie xiao itu memperkenalkan dulu mengenalkan dulu atau perkenalan dulu pang titik-titik jie xiao membantu siapa untuk memperkenalkan jadi atau bisa juga ke memberikan siapa terus mengenalkan jadi mengenalkan ke siapa gitu oke video di part ketiga cukup sampai disini jangan lupa nantikan juga part yang keempat kita akan belajar tentang dialog dan contoh kalimat untuk kosa kata yang barusan kita pelajarin ini ya video ini cukup sampai disini 我们可以 下课 再见